Bahkan sudah dikasih makan, berarti kan diterima dengan baik, bukan ditolak yang bilang ditolak Kayak kira lawan saya RT, ternyata para NTNT Biasanya kalau Lebaran Idul Adha, banyak video berselihuran di TikTok, sapi para ngamuk Tahun ini luar biasa, manusianya yang ngamuk-ngamuk Nah masuk ke dalam, itu ada rumah Ayu Tinting, artis kebanggaan kita, RT06-D01 Di sini saya mau menyampaikan, mohon enggak maaf saya Nyo, maksud di pipa Kenapa irit banget mamang Oh iya iya Terima kasih bersama Joyoyo dan mamang Jutupi maku Ini herre Oh sini herre Jangan lupa buat yang belum subrek silakan di cengkling Buat yang belum dapat notifikasi silakan di cengkling Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook, dan TikTok Radia Santu, link-nya ada di deskripsi Deskripsinya Ada barong say, palanya benjut Cakep Dikirain udah selesai, eh ternyata masih berlanjut Siapa tuh Mang? Ada dua nih, yang pertama yang kemarin masih rame-rame ya kan Mami DP sama Pak RT nih versus nih ya Masih lanjut Iya Nyo, masih berlanjut Yang tadi memang ngeliat sih Kayak jadi saling sindir nih Cuma yang Mami DP nyindir pihak Pak RT Nah cuma dari pihak Pak RT tuh Yang nyindirin Mami DP tuh bukan pihaknya Pak RT Justru malah netizen-netizen gitu Yang nyindirin Mami DP Oh maksudnya yang nyindir dari pihak Pak RT tuh Bukan Pak RT-nya Tapi netizen Bukan, malah dia netizen Nah ini yang aku sesalkan nih ya Buat Mami DP tuh kayak Padahal aku udah ngeliat videonya Dia udah dibagi-bagiin daging gitu ya Kok masih berlanjut ya Nyonya? Iya padahal mah kalo udah beres dibagiin daging Mungkin ya udah sih Wah udah gitu kan Bahkan ada netizen yang nyindir sama ngebanding-bandingin sama Ayu Ting Ting yang katanya Ayu Ting Ting nyumbang tiga sapi aja Diam-diam aja gitu Santai-santai baik gitu Justru ada juga netizen yang ngasih video Gak tau video baru apa video lama Tapi kayaknya baru ya Yang nih Ayu Ting Ting jadi kebanggaan RT-nya dia justru Bukan bersetru Wah kacau Terus Dimana? Iya nih Dari RT-nya Ayu Ting Ting Malah membang-bangin Ayu Ting Ting gitu Sedangkan di satu sisi gitu Malah bersetru sama RT-nya gitu Maksudnya Oke 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 Dan juga ini rendi ki jarnet Kemarin gak ada kabar Kita sempet lupa Terus tiba-tiba muncul dengan konferensi persnya Oke Wadididaw sekali yang pertama ini Mama mau membuka dari Biar lebih abdul ya Kesaksian dari pihak siapa namanya Pihak masjidnya nih Biar enak nih ya Oke Meluncur Cus Dinyo kesaksian petugas masjid Yang gak janjian dan gak apa Dan memang ceritanya sama-sama cerita Pak RT Ceki-ceki people Play Kan sempat ramai nih Pak Udah dari media sosial juga Sedang ada mediasi antara Pak BDP dan juga Pak RT Terus sempat dari keribetan Ini awalnya gimana sih ngomongin Pak Beto? Awalnya kan Sapi kan datang Sudah diterima Baik Sudah kicap kebun Pihak sana sudah bilang Terima kasih Terima kasih Sapi sudah diterima tahun baik Sudah Sudah langsung pergi kan Truck pergi Lama muda Sekitar 15 tahun Sapi tak itu Truck yang datang Mau ambil sapi Kan kartu bingung Kok mau dambil Ya kalau mau dambil Ambil aja kan gitu Tapi ambil sendiri Berarti mau risiko Anak buahnya Kalau tak apa-apa kan Omaknya untuk naikin sapinya ya Berarti Sapi itu udah turun di masjid Sudah itu disitu Sudah diikat disitu Pak RT ini selaku Pengurus masjid juga berarti Ketua DKM atau Oh Pak RT ketua DKM juga Pak Iya Apa yang ngebuat Kalau kabarnya Setelah ditolak Pak Apa yang ngebuat Kalau dibilang ditolak Itu berarti gak diterima Disini Itu kan sudah diterima Ya kan Sudah tidak kogul Sapi sudah dibat Bahkan sudah dikasih makan Berarti kan diterima dengan baik Bukan ditolak Yang bilang ditolak Mana ada Orang korban ditolak Apa yang ngebuat media isi kemarin tuh Jatuhnya gagal tuh Pak Ya gagalnya ya begitu Karena dia kan Nggak Nggak Ngerima Apa Istilahnya gak Ngerima kenyataan Istilahnya Mencari Kesalahan orang lain Menurut TV Jadi sendiri Pencari pembenaran Bentar Kayaknya ini si Reporternya Salah paham kali ya Maksudnya ya Karena kan maksudnya Yang kalau kemarin aku tangkep Itu ditolaknya Dagingnya Bukan sapinya Iya Kalau dari yang Bapak ini Seakan-akan kayak Kalau ditolak gitu Kalau ditolak ngapain Ada disini sapinya Kan sebenarnya Yang ditolak Dagingnya gitu kan Iya Yang ditolak Dagingnya reporternya Kurang jelas Nanyanya Lanjut lagi Itu kan nggak bener Padahal faktanya Nggak kayak begitu Faktanya Sapi datang Diterima Kita kumpul Sapi Sapi Kabarnya juga Katanya PRT Katanya ada bentak-bentak Teman media Pihak itu Bener gak sih Pak Kalau disitu Saya gak tau Saya itu Saya itu Tahun itu Isinya Pak kabarnya juga Pak RT ini Minta uang 100 juta Itu Enggak bener Itu Yang bener Cuma ucapannya Itu Isulanya Eh ma Jangankan 100-200 Tadi saya bisa Jauh bisa Gakkan 100 juta pun Gak mau Kalau mau ambil Ambil sendiri Saya gak mau Disipal Anak buat saya Nanti Ngangkat sakin Satu ton Kalau gak apa-apa Siapa yang tanggung jawab Gitu Itu prosesnya Maksudnya Kenapa tiba-tiba Supir itu Kan ini kan Sapi udah turunnya Kenapa tiba-tiba Supir balik Kemudian Minta lagi Itu kenapa Kalau itu Saya kurang tau Aku suka sama Bapak ini Yang dia gak tau Dia bilang gak tau Yang dia gak yakin Ya udah Gak gak yakin Yang dia tau Dia ceritain Beda sama kayak si Supir yang Padahal dia samar-samar Tapi main ngadu-ngadu aja Itu bahayanya Tolong lah Supir Lanjut lagi Lanjut Yang jelas Dateng Sapi Tapi saya agak jauh Kalau yang itu Agak jauh Jadi Pembicaraan itu Saya gak begitu Bapak Saat keadaan medis Kemarin Sempat denger Ada berita-berita Sini gak sih Kayak mungkin Hasilnya tuh Ternyata gak ada Hati sama sekali Malah ada Malah Kalau yang berita itu Saya gak tau Ya Bapak hanya tau Sapi tersampai Masari Itu selesai Kalau misalnya Minta uang 100 juta Itu gak benar Ini Supirnya aja Katanya Supirnya gak Kurang pendengaran Iya tuh itu Itu ngomong Pendengaran langsung Diterima Ya kan Gak liat di lapangannya Dulu benar Apa enggak Kan gitu Kalau memang benar Baru marah Ini juga gak jadi Kurban ya Pak Apa diambil lagi Di bawah Gak tau Gak tau kemana Berarti Tapi Pak pada Saat prosesi penurunan Sapi itu Dari 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 Bantu Dari Mbak DP Ada Yang sempat Ijab kobul Berarti kan Pihak sana Berarti dari pihak sana Sudah sempat Ijab kobul Untuk penurunan Iya penurunan Maksudnya Sapi sudah Diterima Ini kan Sudahlah Sumpat dikasih makan Padahal Waktu itu Belum Waktunya Terima Urban Karena Persiapan Belum Pak yang ucapan PRT Jangankan Sejuta Dua juta Satus juta Jangan mau Itu ke pihak DP berarti Sapi satu ton Siapa yang mau ngangkat Kalau mau ambil ya Yang tukang sapinya Sudah kesini Gitu Tapi Menurut Bapak ini kan DP kan Memedernya baru pindah ke sini juga Sudah tahu sendiri Sebagai warga baru Di sini Diatnya gimana nih Pak Setelah kejadian ini Diatnya kayak ramah Atau gimana Itu pun juga Saya enggak tahu Enggak pernah Enggak pernah Enggak pernah Enggak tahu Yang mestinya Istilahnya Lihat orangnya Persis juga Enggak pernah Paling-paling Kan lihat Di Pandangan Bapak Setelah kejadian ini Ngeliat pindah Seperti apa Sesudah Ya enggak tahu juga Dia sendiri kan Merasa Pusalah Tapi Enggak mengaku Sedangnya Dari pandangan Bapak Berarti Kalau kayak gitu Lu gimana Pertul Mertawa ada Mencing mulu nih Iya mesti Gak tahu Gimana ya Sebagai orang yang Sokkah Atau gimana Ya Ya Gitu ya Namanya Artis Selamanya Dia kan Pengen Cari Sensasi Tenar Tapi Setelah kejadian ini Jadi banyak yang Ngomongin dia Enggak sih Tangga-tangga Terutama Atau warga-warga Sini Ya Setahu saya Masalahnya Pertanya Enggak pernah ada Masalah apa-apa Sedangkan Sama Dwi Bersik Enggak pernah Ada apa-apa Oh ini Setelah kejadian ini Setelah semua warga Pada ngomongin dia Enggak gitu Ya itu Itu Padahal saya bingung juga Nilainya Padahal Sokontras ya Orang yang Gak tahu di lapangan Bilangnya begini Padahal Sebetulnya Enggak Pak Ini bener pak Katanya Penolakan itu Karena Mami DP ini Sahabat Ganjar Kemudian Karena Ada motif politik Disitu Udah lah Penolak Enggak ada yang Nolak Enggak ada Sudah diterima Gimana mau Ditolak Sudah diterima Diterima dengan baik Bahkan capinya sudah dikasih makan Walaupun hanya sebentar Ini wartawannya Dari tadi Nanyanya kayak ngepuss Biar menggiring loh Biar ngering-nggering Si bapaknya Ngeluar statement Yang wartawan pengen Buat di headline Aku gak tahu nih Apa nih yang pengen dipancing Dari keluar Dari mulut si bapaknya Tapi untung si bapaknya Bagus nih Dari tadi yang Dia nanya Menurut bapak gimana Saya udah gak tahu Pandangan Mbak DP Ketemu apa Enggak gitu Kayak Mengadu 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 bagong Gitu Mengadu domba lagi Gitu Ini lagi tiba-tiba Diarahin ke politik Wartawan Ya Allah Wartawan Maksudnya Wartawan ini Nonton gak sih Kemaren Penjelasan dari Kedua belah pihak Ini dia Sengaja dia Nyari ini Nyari statement Yang keluar dari Petugas masjid Yang aku nerka-nerka Kemungkinan nanti Bakal di headline-nya Petugas masjid Berkomentar soal Bla 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 Ini komentar Petugas masjid Gitu kan Sama dia mau Nekenin ke arah-arah Politiknya justru Sama yang Ditekenin tuh Karena Kenapa ditolak Katanya enggak Enggak ditolak Ya itu kan Balik lagi yang ditolak Itu dagingnya Kalau sapinya Enggak ditolak Kemarin Gitu kan Kan udah dibilang Sapi gak ditolak Dagingnya Yang ditolak Ya karena itu Ya wajar mungkin Karena Pak RT Juga kesel Gitu kan Lanjut lagi ya Lanjut Oh berarti ini Penegasan berarti Tidak ada penolakan ya Pak Enggak ada Karena sudah ada Kalau penolakan Berarti kan Enggak ada kecapku Berarti itu yang terima langsung Juga Pak RT Iya Pak RT ini sekaligus Ketua DKM ya Pak Iya Jadi langsung Pak RT sendiri Yang terima Kayaknya di Pemotor ini Mau nyaris Dengan Pak siapa Pak Suharto Suharto Umur berapa Ya 50 Umur 50 Tapi nyokat Tanya nyok Dugaan Mama Pak si wartawan ini Pengen nyari statement Buat menekanin Bahwa itu ditolak Itu Padahal udah jelas-jelas Itu gak ditolak Sapi tidak ditolak Udah diterima Yang ditolak itu Yang kemarin Apa yang bilang Waktu ditawari Nanti dagingnya dikasih Sini Oh enggak Kita gak kekurangan Daging gitu Iya itu yang ditolak Dagingnya yang ditolak Kalau sapinya mah Enggak Sapi hidupnya gak ditolak Daging sapi yang udah dipotong Yang ditolak Yang ditawarin gitu Nanti dipotongnya disana Dagingnya taruh disini Enggak kita gak kekurangan daging Itu sebagai bentuk penolakan Sebagai bentuk Apa ya kekecewaan Kekecewaan Karena gak jadi Dipotong situ Sang-isang aja Itu kan Ternyata udah dirawat Dari kasih makan gitu Maksudnya udah diurusin Baru beberapa nyem udah diurusin Gila Respect Bapak Soeharto Ninyo Lanjut lagi Nyo Lanjut Video yang tadi Diriek langsung Sama Mbak Dewi Oke Kita lihat komentar Cegi-Cegi Bipi Play Nih ya guys Aku mau kasih tau sama kalian Mungkin kalian lihat Bapak ini Ya Mengklarifikasi Jadi Yang ijab kok Katanya Mengatakan Terima kasih Sapi sudah diterima dengan bali 15 menit lah Tuh Gak lama kemudian Cuma 15 menit loh 15 menit 30 menit mungkin ya Sambil discuss dan yang lain-lain Sambil tunggu tim aku Jadi penitipan itu Bukan Satu tahun Atau Atau Beberapa Jam Bahkan seharian Nah disini Cuma 15 menit Versinya si Bapak ini ya Tapi menurut aku Sekitar 30 menit Sampil satu jam lah Ini kan part yang tadi yang diambil begini ya Pak RT ini selamat Nah Jadi kalau sapinya diterima Emang diterima oleh Pak RT nya Ya Tapi Daging sapinya Ada penolakan dari Pak RT nya Mengatakan bahwa Warga tidak membutuhkan daging Warga tidak membutuhkan daging Sapinya di bawah Dan itu pun Anggaplah parkir lah Cuma 15 menit Kalau versi dia 15 menit sapinya Ya Versi dia 15 menit Sapi saya tuh cuman Permisi pinjem parkir 15 menit Dan saya juga punya Punya saksi disini tentang WA Ketika berhubungan Dengan Pak Ustad nya Untuk menitipkan sapi Dan saya juga mengatakan Tidak ada perkataan bahwa Ingin bersemelai disana Dan sekarang Kalau kalian menanyakan Dagingnya ada dimana Dagingnya semua sudah saya bagikan Kepada warga yang membutuhkan Atau boleh dikatakan Kalau warga yang membutuhkan Itu kan Kita lebih mengutamakan mereka Yang tidak mampu dulu Atau yang membutuhkan dulu Daripada Kitanya dulu Karena memang kan niatnya Sodako dan amal ini Kenapa saya luruskan Biar tidak jadi Provokasi di warga-warga Bahwa Kalau sapi memang diterima Tapi Pak RT nya Tidak mau menerima Daging Kurban Nah intinya kan Kalau kita lihat disini Kalau Kalau kita mau Intinya simple aja ya Kenapa gak mau menerima Dagingnya Yang namanya Hari Raya Korban itu Disini itu tinggal Tinggal Aku kan seniman Public figure ya kan Kenapa harus dipersulit Apakah mentang-mentang Yang korban itu artis Harus dipersulit Biar viral masuk TV Seharusnya kan Sapi itu buat dipotong-potong Tinggal Tinggal dibagi-bagikan Pada warga yang membutuhkan Gitu aja kok Repot Tapi kan ini udah Terlanjur viral Jadi harus diluruskan Biar tidak ada Provokasi dari Masyarakat yang lain Begitu kurang lebih Respon reaksinya ya Udah tampak terlihat Agak adem ya Enggak terlalu Meledak-ledak Ya dilurusin ya Yang tadi sama Kayak yang kita lurusin Sebenernya itu kan Kemarin gak ada Cuman balik lagi Yang aku heran Apakah wartawan yang Pernyari penekanan Kalau ini ditolak gitu kan Aku juga gak ngerti Tapi kita lanjut lagi Nyo Ini kan udah dibagi-bagiin nih Videonya nih Padahal yaudah gitu Harusnya udah gitu kali ya Ini kita lihat kayak gimana Video ngebagi-bagiinnya Ciki-ciki people Dari video ngebagi-bagiin Jangan dorong-dorongan Ini lama banget nih Dibagi-bagiinnya Karena banyak ya Tadi aku pikir yaudah Gitu kan Udah dibagi-bagiin Gitu kan Hukum suasana Masih suasana Hari Raya juga kan Beres lah Clear Mampapan lah Clear lah Pelajaran untuk kedepannya Dari awal Libatin Sama jelasin gitu Sama Jangan terlalu Ngedengerin Omongan supirnya Dulu gitu Yang balelol Akhirnya Ketriger Tolong lapak supir Tapi Nyo Ini yang agak disayangkan Yang meluncur Ini ada komenan Di video sebelumnya kan Di kontennya Mami DPP Pak RT nya Takut gak kebagian Kepala sapinya tuh Padahal yaudah gitu Eh direspon Ditanggapi Ceki-ceki people Play Diduga mungkin Begitu kali ya Itu pada Bukan-bukan apa ya Sebenernya kayak Jatuhnya kayak Memper Mengompor-ngomporin lagi Gitu Padahal aku pikir yaudah Padahal ada Dia punya pilihan buat Tidak merespon ini Komenan ini kan Gitu kan dia Ada di dia gitu kan Pilihan tersebut Tapi kenapa lebih Milih untuk merespon gitu Bukannya gak boleh Cuman kayak Nanti dulu Nunggu reda dulu aja Gitu loh ya Tolonglah Ada lagi nih Nyo Nih aku dapet dari Bu Youtube accountnya nih Ceki-ceki people Play Saya kira Lawan saya RT Bernyata Para NTNT Cuak Hidup nyalek Hidup Lumayan Gue bersensasi sama di Wipersik Bentar lagi gue nyalek Pemilu masih lama pak Jadinya agak Kontradiksinya Yang pertama Kalau kamu ingat Yang ngomong Kenapa sapinya di drop disitu Karena dia bilang Gak mau pakai alamat Jadi takut ketahuan alamatnya Cuman berakhir dengan Ya alamatnya jadi ketahuan Gitu kan Terus bagi-baginya Di rumahnya juga Terus yang kedua kan Kontradiksinya Saat dia bilang RT nya yang bawa-bawa politik Gue emang gak Malah begini Udah-udah reda Di up lagi dengan video ini Aku gak tau ini video Baru apa lama Tapi ini ke upnya 22 jam yang lalu Sangat amat disayangkan Jadinya kontradiksi Statementnya Yang akhirnya netizen Yang membalik Nyindir Netizennya Meluncur Yang bales Nyindirnya netizen Biasanya Kesapi yang ngamuk Kalau lebaran Idul adha Katanya Tahun ini manusia yang ngamuk-ngamuk Siapa coba manusianya Katanya Anjir Ceki-ceki people Biasanya Kalau lebaran Idul adha Banyak video Berselihuran di tiktok Sapi pada ngamuk Tahun ini Luar biasa Manusianya yang ngamuk-ngamuk Siapa Coba Ini si bundanya Pemberani dan tangguh Ada lagi nih Meluncur Ini Ada bule Yang nge-stitch Dan berkomentar Ceki-ceki people Play Mereka ini kan Gak mungkin Perempuan sendiri Dengan membawa sapi Satu setengah ton Kayaknya laki-laki Berotot binaraga Sekelas Adera Juga gak bakal sanggup Angkat sapi sendiri Seberat satu setengah ton Iya setuju Dan pertama Mama mau bener itu Adera ya Bukan Adera Kalau Adera yang Dan kau hadir Tapi ini lanjut lagi lucu Lanjut Apalagi ART-ART wanita Bakal lulus pisan Kelinda sama sapinya sendiri Dicincang jadi kormet Menurut saya Buah peres Meskipun sapinya ini Sudah dibeli jauh hari Dititip kepada Pak Ustad Atau ke Pak RT Meskipun hari hanya itu Sapinya lengit hilang Lengit Lengit Hilang Lengit Lengit aja Lengit Yang penting Sapinya itu Sudah dipotong Dibagikan kepada orang Meskipun nama kita Gak muncul Nama kita gak disebut Kecuali kita itu Pengen tampil Pengen Masuk infotainment Pengen Mamer Tapi kalau memang benar kita Ikhlas Yang penting Sudah dibayar Dan gak mungkin Pak Ustad itu Akan mencuri sapinya Pasti Dan juga Pak RT Kita gak bakal juga Mencuri sapinya Itu sudah pasti Tahun depan Daripada jadi huru-hura lagi Sebaiknya Beli sapi Satu bulan sebelumnya Dan masukin sapi itu Ke pet shop Sekarang pet shop itu Kan juga ada jasa hotel Kita bisa titip Gugu Kucing Kura-kura Marmut Ada hotelnya Bayar per hari Nah pas Hari hanya Hari raya Kita ambil sendiri Dan Antar sendiri Dipake tali Ketempat Perselembihan 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 Ya pokoknya Itulah ya Panjang lah ya Cuma aku solfok Semboy Selembi banget Cuma bener Bener yang dibilang Itu kan Baiknya ya Better Gak usah Ketahuan Tapi yang penting Sudah dibayar kan Yang penting Dagingnya gimana ya Yang dipermasalahkan kan Tempatnya itu kan Jadi ribet Sebenernya Akar Cikal bakal Masalahnya masih supir 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 budeg Gitu lah Pusing Sama yang ditanya Itu juga Kenapa Sapinya diambil lagi Kalau dia gak ditanya gitu Gak akan Keluar pernyataan Si supir itu Kemedia gak sih Maksudnya pas lagi live Iya yang nanya Yang nanya Yang nanya juga Ada dua lah pokoknya Ribet Ada lagi nih nyom Meluncur Ninyo Ini katanya ribet nih Dibanding-bandingin Sama Ayu Ting-Ting Nih katanya Cek-Cekipipal Play Nah ini mah Herannya Korban sapi Satu aja Bacornya kemana-mana Ayu Ting-Ting yang korban sapi Tiga aja Diam-diam Angin Ngorak Gila Dan aku baru tau Dari video ini Kalau Bu Ayu Tiga Ngorban sapi Dan Bener-bener gak Gak apa ya Gak beredar kemana-mana Maksudnya gak Gak banyak beredar gitu Ya kalaupun ada Ya mungkin di kalangan Fans-fans aja yang tau gitu Yang ngikutin story-nya Atau apapun itu Postingannya Ayu Ojak gitu Tapi kalau aku ngefans sama Ayu Ojak gitu Nah kayak mencantik Nah ini nyom Gara-gara ini Ini up lagi nih Video yang katanya Ayu Ting-Ting jadi kebanggaan RT-nya Meluncur Ninyo Mungkin videonya mah kayak Tidak berniat Menyenggol Atau kayak gimana ya Tapi komen-komennya Nanti kita lihat dulu ini Lihat videonya Ceki-Ceki People Play Iya betul Oke RT berapa pak RT-N6 RW-01 Jadi apakah benar Ini Ayu Rosmalina Ini warga bapak Betul Iya Bapak udah berapa tahun jadi RT Udah masuk tiga ya Masuk tiga tahun Itu secara pemilihan langsung Gimana warga bapak ini Bisa kerja sama gak nih Kalau di lingkungan Oh ini ada Bagus juga ya Bagus Iya Iyurani besar gak dia Termasuk Termasuk juga Donatur Kalau di RT ini Kalau Oh iya dong Tentu itu Target utama pak Terutama itu ya Terutama yang 17 Agus ya Ikut langsung juga Ikut langsung dia Konser juga Join dia Juara Ntar itu lah Ayu biasa potong kurban kan Di rumah Iya Bapak jangan keluar dulu ya Oh iya Saya aja mengumpet ini Di tanggal 17 Iya Seberapa bangga sih pak Bapak sebagai ketua RT Gue bingung nih ulang tahun ya Iya gila ya Yang dateng RT Tukang nasi uduk Evo yang ulang tahun begini dong Nanti Warga saya juga Seberapa bangga sih Bapak bang Punya warga Artis terkenal pop Indonesia Iya Jadi begini nih Jadi RT 6 RW 01 Kelurang Mekaljaya Itu salah satu RT Yang tersibuk ya RT Tersibuk Kenapa Itu pusat ekonomi Di situ Dan uang beredar itu per hari Uang beredar per hari itu Di situ Di RT 6 itu Itu 1,5 miliar per hari Nah masuk ke dalam Itu ada rumah Ayu Tinting Artis kebanggaan kita RT 06 RW 01 Jadi cukup digaris bawahi Pusat ekonomi Jadi pak Pak bisa dibilang RT bapak tuh STBD nya Depok ya Iya Selalu dipotongnya Ini nyoh Sebenernya ada di video berikutnya Cuman gak bisa ditayangin Karena backsona kencang banget Ini Itu ada yang nanya Ah bu Ayu pasti nyuruh Anak-anak muda Daerah dia gitu kan Buat dateng kesini gitu Ibaratnya katanya cuman gimmick doang Sama si Ayu diklarifikasi Kagak Gue karena emang Gue ketua karangterna disitu Makanya nih bocah-bocah Ini anak-anak gue Ibaratnya Karena gue memang ngurusin Jadi memang dia aktif juga Dilingen situ Si bu Ayu gitu Nanti komen-komennya Ini membangunkan Meluncur lagi Jadi mohon maaf Pak Wendy Kalau saya boleh Mewakili ya Boleh Jadi memang Wilayah bapak ini RT ini memang Wilayah industri ya pak ya Bukan Jadi pelaku usaha tuh Macam-macam tuh Macam-macam Ada S-Mixu Ada Holland Battery Ada Saya mau tanya pak Kenapa Di RT Bapak itu Jalanan menuju rumah Ayu Ting Ting Itu memang udah gak bisa Digocek lagi pak Emang sudah mati itu Emang segitu Mau sekaya apapun Ayu Ting Ting Segitu jalan nih Kecuali ada kesempatan ya Belah Bukan itu dari gang itu Semua ada kiri kanan Sudah dibeli sama Ayu Ting Ting Semuanya Mungkin dalam proses kali Apa? Dalam proses katanya Tidak diproses loh katanya Oh Ya udah Emang udah mati udah Bener lu sudah mendengarkan ya Ya apa Se RT RT nya dibawa bener Iya bener Makanya Kalau rumahnya si Itu Apa pak Apa Bukan apa 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 Yang lu dikasih rumah sama dia Dimana itu Kasih rumah Iya Elah sama jauh Ayo Maaf nih Lu jangan marah ya Iya bang Lu lagi ada kasus Kenapa Ini ngundang Bang Minola Kenapa Wartawan Eh wartawan Bukan acara Bukan Bukan Bercanda itu Ini nyok Nih komen-komenan nih Nih bro nih Sundang Pak RT Lebak bulus juga ya Katanya nih RT jadi terkenal sekarang Kan semenjak Pak Riang itu Mak RT terkenal Nih Kak Ayu emangnya Gak sombong dan baik hati tuh Ini baru besi sama RT Ayu mah aset depok Gitu kan Keren Ayu Pak RT nya bangga Beda banget Eh Bangga banget loh Akhirnya wilayahnya Jadi daerah istimewa Gitu Itu jadi yang kayak Apa ya Secara tidak langsung Pada mengkomper Gitu Yang ini sama RT nya Yang itu sama RT nya Gitu Kok berbeda banget gitu ya Kerukunan keakurannya Gitu Salah dimana Ya Kita next aja Next Nyoh Ninyoh Udah kemarin Adem Ayim Hilang gak taunya Tiba-tiba muncul lagi Kelarifikasi Ready kejar net Katanya Cegi Cegi Bipa Disini Saya mau menyampaikan Dan permohonan maaf saya Untuk keluarga saya Terutama istri dan anak-anak saya Dan Untuk rekan-rekan kerja saya Sahabat-sahabat saya Dan hal yang publik Takas kegaduhan Pemberitaan yang ada Beberapa hari ini Saya Meminta maaf Dan saya berfokus Untuk sekarang Kepada keluarga saya Kebaikan di mana keluarga saya Dan ini sudah jadi Pembelajaran di luar saya Dan akan Menjadi pembelajaran Untuk saya Untuk berjadil di luar Sekali lagi Sekali lagi saya Minta doanya Dan saya Minta pemohonan maaf saya ini Semoga diterima Semoga diterima Semoga keluarga saya Membukakan Terima kasih Dan saya ingin berfokus Untuk mengenai Perusahaan yang Keluarga saya Buat Keluarga saya Masalahnya Tenang keluarga saya Dan saya mau kontrolnya Supaya saya Dibuatkan itu maaf Sebesar-besarnya Terutama Kepada keluarga saya Semoga Keluarga saya Membukakan ini maaf Sebesar-besarnya Kepada Keluarga Indonesia Kalian publik Yang kita Dibuatkan ini maaf Sebesar-besarnya Dan ini akan Terus jadi pembelajaran Sangat baik Semoga saya Menjadi orang yang Lebih baik Saya ingin berdoa Semoga saya Semoga saya bisa Menyelesaikan masalah ini Dengan baik Terima kasih Semoga Tuhan Berkati saya Dan menolong saya Oke Berarti secara Tidak langsung Disini dia Mengakui Perbuatannya ya Ya itu terjadi Bener Berarti bukan Setting-setting ya Bukan setting-setting gitu Tapi yang hancur ya Keluarga dia Yang orang kan Tampaknya Sepertinya bisa Apa ya Memaafkan keadaan Gitu lah ya Ya Udah lah ya Kalau kayak gitu Tapi dari bahasanya Dia akan membenahi Mungkin Dia masih Mau minta kesempatan Mungkin Karena dari pihak wanitanya Kan memang Keuntung berpisah Iya Tapi Tidak ada yang tahu Gimana ke depannya Tidak ada yang tahu Gimana ke depannya Makanya kita doakan Sajain terbaik Dan seperti kita harus Ke intermejo nya Udah terlalu lama Ini kita berlangsung Meluncur Nyoh Ini ada Informasi sekaligus Dibarengin sama intermejo Karena ada pemeng disini Cuman kita turut berdukat juga Karena kemarin Tanggal 30 Juni Itu kan sekitar jam 8 Kurang gitu ya Ada gempa katanya Di daerah Jogja ya Dan dari Selama tahun 2007 Katanya ini gempa terbesar Setelah kejadian gempa 2006 ya Semoga kita semua Selalu dalam lindungan Allah SWT Dan tidak ada korban jiwa Amin Kalau gak salah tuh Semalam membaca 6,4 6,4 skala Richter Semakin gede juga Dan ini Cik Cik Bipapa Detik-detik gempa 6,4 Mengguncang Saat lagi live Kucing gue udah ngedetek nih Gempa 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 Guys gempa guys Sumpah berat Dari sebelum gue Yang kucing gue udah gempa Guys gempa gak Duduk Kenceng banget ya Kenceng banget ini Ini 6,4 yuk Allahu Akbar Allahu Akbar Tuh Kenceng banget ini Ini kayaknya pake ini kan Yang begitu Yang berdiri Ada stabilizernya Misalnya handphone Ada stabilizernya Ya Allah Ya Allah 6,4 Gede banget ini mah Terasa Durasinya lama juga Dan yang bikin salvo Kucingnya pake baju grep Guys masih goyang Sumpah Doakan kami sehat-sehat aja ya Ya Allah Allahu Akbar Eh kucingnya anteng ya Gak yang panik gitu Maksudnya Jangan gagal fokus sama baju mpus ya katanya Nah ini untuk satu people yang memang tinggal di Jogja juga Gimana kondisinya keadaan kalian aman-aman aja kan Apakah ada kerusakan atau kayak gimana Info-info di komen ya Sekarang ke internet Sebeneran ya Nyo Ini katanya pamu ngambek Jagi-jagi people Play Terima kasih Oh inian apa monyet putih bahkan muka aku begini ngaduhnya kedilah ya Aduh gemoe banget tuh lagu-lagu-lagu mau yang ini ngomong curang ngomongnya tapi kamu enggak enggak gini loh beginilah Oh iya gini menunjuknya iya keren lawamu nih hahaha begitu-begituin bagian itu ya Allah ini satu lagi pamu habis itu ke supertakes menunjuk minyok pamu-pamu pipa oke wah kau jadi preman enggak nanggung-nanggung bro tiap hari mabuk Astagfirullah nanti panggilan bener sih dia lu cepat ambil alkohol gua gua udah bener sama orang lah ya orang mau otongnya sama ekor kawan-kawan orang rasu dior mufakat wess keboge eh dikemas ke haru-wogu masih kemas ya ngisip angkat kirim weh manjati asyik hehehe eh oke belum dikirim belum dikirim masih dikemas nih kan masih dikemas tuh nah bisa nih paling lagi dikirim makanya jadi pemangkat langsung baru dikirim Bibi si ya kiepocor anak pendidikan kebabat pisang ke hehehe sama dikab melaconsomansomah Oreo rewa saat cinawak Hai cinawak Hai cinawak 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 paling pecahnya tadi yang sucat pelat bong tau-tauan lagu itu nyoh si Pakmu ya Allah tolong kita ke setting tuh super thanks lucur nyoh yes gokil ada lima super thanks today mantap-mantap people terima kasih yang pertama langsung kita sambut dari Nova Farah ya bisa nggak sih enggak usah saling ngehujat pikir dulu deh gimana pun juga DP itu wanita dia pekerja keras kasihan udah ya stop ya Pak RT nya yang sabar ya Pak warganya juga enggak usah jadi wartawan dadakan katanya Maya disambut sama Riki Abdurrahman intinya cewek jangan dikasih mesos atau HP lah kalau cewek ada curhat dan semaunya dan semaunya di medsos enggak bisa direm katanya heboh negara ini udahlah paling bener bikin video pemersatu aja pada sih ngomongnya alat tongkrongan bapak-bapak pas ronda versus cewek rumahan yang mbak peran katanya sama mbaknya merasa mewakili warga tapi warganya enggak peduli maksudnya si bolot cat aja katanya supirnya itu ya PRT kalau ketawa mirip meme ketawa kadangnya mirip Yomi kayaknya Maya Santi Susanti sebenarnya simpel sih masalahnya DP kalau di pihak PR itu enggak diterima ya udah cari tempat lain aja mungkin di Jember nggak usah dibesar-besarin gitu ya ya dari kemarin aku nggak berani komen macam-macam baru lihat di video ini cuma salah paham intinya semua ini salah paham dan DP minta maaf sama PRT nggak bakalan membuat harga diri DP turun kok bener itu nggak bikin nggak tahu apa turun tahu bikin DP miskin juga minta maaf mah pasti beres katanya Maya Iya nggak ada salahnya minta maaf gitu nextnya Abdurrahman awalnya hanya karena salah pahaman tapi terlalu dibesar-besarkan akhirnya jadi melebar kemana-mana nextnya David kata Pak RT DP nggak pernah minta data ke dia DP juga mengaku tiap tahun minta data ke Ustadz dan Ustadz bilang beliau punya yayasan janda-janda RT merasa itu proyeknya Pak Ustadz kok gue yang ribet kerahkan ketua pemuda Karang Taruna kasih duit suruh jagain dan cari rumput itu sapi walau sehari juga harus dikasih makan itu kan malam dikasih asap terus naikin sapi ke mobil kalau mau ya potong di sini pembagian masuk datanya sebagai pengurus warga setempat gitu Ustadznya pun tak ngomong sama RT kalau khusus satu sapi ini urusan dia ya sedang lingkungan masih itu terdiri dari pengurus warga setempat Ustadz dari imam itu ditunjuk berdasarkan rapat para pemuka warga RT dan lain-lainnya ya ini ini hanya masalah proyek receh saja antara Pak Ustadz dan Pak RT lumayan kan harga sapi 40 jt 2 juta bersih lah masuk akhidu sendiri Maya iya 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 nextnya ada dari FRT FRTT yang 867 yang saya lihat sih yang marah-marah yang nunjuk-nunjuk yang nangis semua dia gitu malah warga warga lebih pro ke RT jadi nilai aja sendiri gitu monitif harusnya kulo nungun dulu izin sama RT enggak asal taruh aja soalnya ada tanggung jawab disitu betul sekali Alvi Agata pihan lebih perilikuin dari kecil terima kasih yong tonu groho nih ya malam Mbak Alvi Agata dan koko kecil numpang lapaknya untuk berkomentar ya no comment ah untuk mediasi DP ngetesalam S3P ya Mbak Alvia nyomong pengen para smith satu people yang always inherit disambut sama Tora Jeus ikut lagi ah kan dikata juga apa seperti tulisan di toilet ya woman right man left jadi wanita selalu benar daripada harus minta maaf disaksikan seluruh dunia lebih baik marah-marah buat nutupin kesalahan nangis-nangis dan sepertinya ada Pak Ustadz yang bakal pindah masjid ya nextnya Femi Rafael ikutan lagi Mamang dong Maaf kan dia udah punya putus sama saya terus dia minta tolong saya selalu tolongin dia padahal dia jelas-jelas milih masa lalunya dia bikin caption foto dia berdua cintanya nggak akan pernah kembali jadi manteng akan pernah menjadi mantan katanya padahal dia eh masa lalunya kasih tip on nam biar agar bener-bener lupa banget sama dia kayak orang gila selalu mikirin dia padahal dia juga bisa biasa aja makasih memang saya udah subrek dan like cari kegiatan lain cari kucing cari sesuatu untuk mengalirkan rasa sayang kamu yang kebetulan ini tidak bisa ditersalurkan ikan rasa sayangnya lumpuk nih nggak bisa tersalurkan karena dia udah putus gitu cari hewan peliharaan ya contohnya kucing gitu untuk menyalurkan karena kucing atau hewan peliharaan tahu kemana dia harus pulang ya dan dan kucing itu juga ini tahu kalau misalnya kita lagi sedih dia ngerti loh dia ngerti dia ngerti kayak si abu kita lagi sedih dia tetap minta makan enggak peduli enggak enggak ngerti-ngerti dari iris sayang iri sayang udah lama nggak komen menurutku ini masalah Mami DP sama Pak RT itu simpel karena salah paham aja tapi Mami DP terlalu sungguh pendek yang dapat cerita dari sopir yang belum tentu valid udah keluar-keluar duluan harusnya dikonformasi dulu sama Pak RT edit nih soalnya baru nonton sampai habis nah gitu ya last of the last-last eh belum ada video Hali buat malam semua saya persilahkan buat santu people nyumang saya tetap terlalu ya terus ardi hari ini entah kenapa nggak pernah bisa respect sama DP selalu arogan apapun kasusnya katanya nextnya ada Mayuda Pratama asap lagi menyumbang dan santu people terimakasih lapa ngeka vidya Pak RT banyak bahasa ilmiahnya pihak Mami DP miskomunikasi sama bahasa ilmiahnya Pak RT semua salah dibuat aku kata Mayuda Pratama aku suka kemayuda Pratama komen-komen bener-bener lurus lurus saya selalu semuanya yes last of the last saldika pandu NR yang panjang dan boleh dibaca nih kalau menurut pandangan gue nih mungkin kesalahpahaman antara blablabla habis dipanjang baca sendiri kita kasih waktu tiga titik 123 ya habis habis terima kasih kepada para sultas santu yang sudah memberikan super tips pada kita dan juga memberikan doang kepada santu people yang lain untuk berkomen-komen berkata-kata bersilaturami dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya terima kasih sudah menonton seperti biasa dadah taką kan Mamang dulu Topi mengokok cabut dulu dan TOW new-new-new